selamat menikmati mesin nusantara berfungsi sebagai kita lihat sendiri disini kami terdapat kolam kolam ikan kita lihat sendiri bagaimana kondisi kolam apa air kolam ikannya itu nanti kita akan buktikan apa benar mesin nusantara ini mampu merubah air kolam yang kondisinya bisa kita lihat bersama menjadi air yang sehat dan layak konsumsi kita mulai langkah awal adalah kita yakinkan kondisi air kolam tersebut bisa kita lihat sendiri bahwa bapak ibu ibu untuk kondisi air kolam kita seperti ini dari yang nampak saja dari warna keru siapapun yang melihat seperti ini akan ragu untuk meminumnya kita buktikan dengan suatu alat yang namanya alat PH pengukur air kita buktikan ini air dari air kolam ini kita kasih masuk bisa kita lihat disini PH nya 149 PH berapa yang air itu layak dikonsumsi sehat adalah maksimal PH nya itu 15 artinya jika PH nya 14 bisa dikonsumsi PH nya 15 bisa dikonsumsi PH nya 16 jangan dikonsumsi air disini nah saat ini air ini sudah jelas sangat tidak layak untuk dikonsumsi dengan kondisi nyata seperti ini dengan PH nya 149 sangat tidak layak untuk dikonsumsi kita akan operasionalkan mesin air perusahaan ini yang pertama kita yakinkan sumber air yang akan kita ambil terbukti air kolam kita masukkan yakinkan jangan sampai selang ini berada di atas air kita yakinkan untuk di dalam fungsinya apa agar perputaran mekanisme mesin air Nusantra ini tidak terhenti setelah itu kita coba nyalakan mesin secara pertama kita yakinkan dulu untuk perputaran aliran yang nantinya air bersih keluar disini kita yakinkan untuk off atau yang paling kiri nah ini terbuka nah ini terbuka ini tutup nah disini ada dua selang selang ini yang saya pegang ini fungsinya nanti air yang layak untuk dikonsumsi kemudian selang yang satunya lagi nah ini ini adalah air yang tidak layak dikonsumsi sama-sama semuanya sumbernya dari air kolam namun disini ini adalah limbah setelah dibisahkan antara yang bersih dan yang kotor yang kotor tetap dibuang ke kolam atau ke sungai nantinya kemudian yang bersih itu yang kita konsumsi atau air yang sehat dan layak konsumsi nah setelah kita yakinkan kondisinya off atau paling kiri kemudian lanjut dengan menyalakan mesin saat menyalakan mesin itu memang membutuhkan waktu untuk menstabilkan permutaran airnya tapi disini bisa kami pastikan tidak akan butuh waktu program cukup 2 menit baik bapak ibu-ibu bisa ditaksasikan sendiri kurang dari 2 menit mesin air setara dinyalakan kemudian kurang dari 2 menit langsung bisa beroperasi ini buktinya air disini dan yang mulai naik dari tabung utama kemudian lagi ke tabung selanjutnya diterapkan langsung menisahkan antara limbah atau air yang tidak layak dikonsumsi yang nantinya masih lagi di kolam ataupun dikonsumsi air dan air yang layak konsumsi nah sementara masih dikonsumsi nah kita lihat kita mulai masuk disini untuk proses pemisahan antara air yang masih kotor dengan air yang sudah siap untuk dikonsumsi dan sehat kita lihat bagaimana tabungnya setelah kita lihat di tabung ini permusatannya itu lancar lalu kita bukannya pelan-pelan ke arah tanah nah nah bagi itu masih dinyalakan bapak-bapak ibu-ibu kita lihat di sini dan boleh beruntungan kita naikkan polo dan alhamdulillah air bersih sehat dan layak konsumsi siap untuk diminum kita buktikan kita lihat sama yang tadi jauh sekali bedanya jauh sekali bedanya jauh sekali bedanya kenapa tidak saya habiskan seperti tadi awal saya sampaikan jika pH-nya di atas 15 maka tidak layak untuk dikonsumsi kita buktikan berapa kondisi pH air tadi ini air saya masukkan dengan alat pengunggur pH alat tersebut posisi yang masuk ini masuk ya off posisinya saya masukkan kemudian saya nyalakan on kita lihat berapa pH-nya hanya 7 artinya di bawah 15 sehingga air tersebut layak untuk dikonsumsi baik bapak-bapak ibu-ibu kita lihat jadi hasil dari dari air polam tadi sehingga menjadi air yang layak konsumsi nah seperti tadi ini yang tadi sisanya ini saya minum maksudnya hasilnya juga tapi misalnya sehat tapi dikontokannya jangan pakai embel cari tempat jalan sampai bening sampai bening sihat atau yang yang dikontokannya dikontokan saya dikontokan yang dikontokan dikontokan yang dikontokan 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 sihat dikontokan Terima kasih telah menonton!